Mahasiswa si muka ketawa jilid 11. Sudah terang adegan ini tambah kian membuat nona OEY kalap, tak mau kalah cepat dia memburu untuk mengejar. Disusul oleh kuda Kunliong yang lari paling belakang. Demikianlah mereka jadi seolah kejaran dengan tiga ekor kuda. Beberapa lama mereka kejaran hingga tiba si mahasiswa menghentikan pula kodanya di muka. Kalau tadi lari mendadak, sekarang pun Kero berhentinya mendadak. Hal ini pun segera diikuti oleh kedua orang yang membuntutinya di belakang untuk mengetahui apa yang terjadi. Loh, badut. Apaan mereka menggelantung di atas pohon, memangnya mau jadi kalong atau seketurunan dengan codot dia membelalakan matanya di antara keremangan sinar bulan yang menerobos pohon kayu itu. Kunliong mengawasi kemuka, di antara cabang pohon di hadapan dengan jelas menggelantung dua orang memakai tambang. Yang seorang terang terjerat lehernya seperti orang menggantung diri karena lidahnya terlihat melet keluar, sedang yang lucu seorang lagi menggantung terbalik dengan kaki di atas dan kepala ke bawah. Hanya kedua tuh bergerak kecuali tertanda tanya nah hembusan angin mat tanda tanya ang, kelihatannya kedua tanda tanya nasa. Baru jelas apa yang dia tanda tanya ang di mukanya, sedikitpun suara. Lebih Ahawi tak berani memperhatikan lebih lanjut, saatnya malah terasa kakinya sampai gemetaran. Si mahasiswa menoleh pada pemuda itu memberi isyarat dengan gerakan ketanda tanyanya ke muka. Atas pertandaan ini kun liong meloncat dari kuda tunggangannya. Barangkali mereka hendak menguji keberanian kita, engkau lihat saja. Ia berkata sambil garuk belakang kepalanya yang memakai kopiah sastrawan. Tok liong kongcu keluarkan dua buah anting dari sakunya yang tadi diperoleh dari Ahawi dan Minimang. Mendadak ia ayunkan kedua benda kecil mengkilap keemasan itu ke arah kedua tubuh tergantung di atas pohon. Dengan deras anting ini meluncur ke muka dengan ujungnya yang tajam menyambar tepat pada tali yang menggantung kedua orang dan menyayat putus tali TSB bagaikan dua senjata tajam saja yang memapras. Bagaikan dua buah durian runtuh tubuh mereka jatuh ngegedebut ke atas tanah. Sekali lempar dua sasaran terkenai adalah sudah mengherankan, tapi yang lebih istimewa lagi si mahasiswa dengan benda kecil dan seberat anting itu telah berhasil memutuskan tali gantungan yang tebalnya kira sejabayangkan sampai di mana mahasiswa ini. Engkau lenyapkan saja dengan obat cair itu. Tok Liong Kong Chu mengeluarkan kipasnya dapatannya. Kun Liong mengiakan dan segera menghampiri kedua tubuh yang kuk di tanah serta mengenali mereka tukang perkosa tadi. Hanya serang memakai senjata Joampian yang nampak. Ia membungkuk untuk memeriksa, benar saja napas mereka telah putus. Ditilik dari keadaannya besar kemungkinan inilah olah perbuatan si mahasiswa yang sok jail. Tanpa berkata apa kemudian ia kiparatkan beberapa tetes obatnya, kedua tubuh itu segera berubah jadi cairan kuning. Si mahasiswa menganggukan kepalanya. Kun Liong kembali ke kuda tunggangannya dan mencelat naik di sadelnya. Orang jahat itu tersebar di mana, maka seharusnya engkau mencuriga setiap orang yang berada di sekelilingmu, menggumantok Liong Kong Chu seorang diri. Namun bagi si pemuda merasa kata itu seperti ditujukan padanya seorang. Untuk Seng Su Chie terang saat itu dia tak bisa berpikir. Maka ia lebih memperhatikan gerak-gerik ahwi dan menimbang lebih seksama. Dari tadi tidak ada gerakan seperti seorang pengumpul kayu bakar atau seolah gadis dusun kecuali rambutnya yang di konde dua ke samping. Ketika si mahasiswa membalap membawa kudanya tubuh si gadis ini tidak menampakkan seperti tak pernah doyong ke sana kemari Jack mengikuti gerak ira NG membawa di mukanya. Dengan begitu si mahasiswa G menunjukkan kepada pikir sampai di sini hati si pemuda memukul lebih keras hingga ia tubuhnya lemas lagi. Kini ia jadi semakin curiga. Sekarang ia harus bisa melucuti ke dokti. Sedang di hati Li Song berkecambuk perang lain. Dia jadi gusar diam ketika melihat si mahasiswa senaknya bersikap kepada gadis hutan itu. Orang ini benar tak tahu perasaan hatinya. Dan rasanya dia pun ingin melabrak pada ahwi yang jadi biang kejadian yang memanaskan perutnya tersebut. Tapi dia tahu ini salahnya sendiri dari sifatnya yang suka mengganggu orang untuk menggoda sutienya. Kenapa tadi dia tidak tinggalkan saja padanya di hutan seorang diri biar diculik atau diperkosa lagi oleh kawanan penjahat? Sunggah hanya cari penyakit sendiri saja. Naniun siapa tahu perkembangan yang akan bakal terjadi selanjutnya seperti sekarang? Hatinya tambah sakit bagai di aris waktu si mahasiswa senaknya kemudian terus mengendarakan kembali kudanya perlahan ke muka, melirik pun tidak padanya. Sedang si gadis dusun huwi dengan manjase akan menggelendot ketubuh orang yang justru dipuja olehnya. Si pemuda Sihon menyaksikan pula adegan lelakon TSB, tetapi yang diperhatikan adalah kere gadis dusun itu berkuda. Tampak sekali sekarang seperti tak tahu menunggangnya yang lues menan orang yang pandai main berpura. Namun di tangan mahasiswa kini dia seolah tak dengan tenang dudukan sadelnya mengikuti gerak. Kongcu yang suka ugalan? Melihat si Suci Ye uringan ia hiburan dengan kesempatan godaan yang sedianya akan pada ditujukan pada dirinya. Ia segera kendarakan kudanya untuk mengikuti mahasiswa ke depan. Sambil melewati Seng Suci Ye yang masih tercenung di atas kudanya sengaja bersenandung lagu Derita Asmara atau dengan yang sebangsa lagu cengeng tentang patah cinta tumbang harapan sebagai ganjaran. Sedikitpun ia tak berani menoleh pada Nona Oe Ye takut menyinggung dan kentara sekali mengganggu yang ditujukan padanya. Li Song hanya bisa kertak gigi kuat, hampir air matanya mengalir untuk menangis terseduh. Tapi ia berusaha tetap menahan tangisnya agar tak jadi bahan tertawaan. Niatnya tadi untuk mengganggu orang lain sekarang malah mengkek balik padanya. Namun dia tidak berpikir sampai di sini, di luar dugaan. Bahkan dia sama sekali tak bisa berpikir apa lagi. Hanya dalam benaknya kini dia cuma bisa mengutuk mahasiswa geblek yang gejos tak mempunyai perasaan dan tidak mengetahui betapa perasaannya. Enak saja berpelukan naik kuda sama dengan seorang gadis yang belum dikenalnya. Dasar. Sebaliknya si mahasiswa pun merasa gehong cu tak habis pikir Nona merengu terus sejak dan seperti mau marah ia telah berbuat salah pas seingatnya ia tak pernah hal yang demikian. Biasa tuh ketemu, Nona Oe Ye bermeskipun tidak semanis guik diperlihatkan Li Song saja wajah yang tak enak diencemberut ketika sekilas ditanda tanyanya. Si mahasiswa muka ketawa jadi teringat suatu kejadian selama dalam masa pengembaraannya. Waktu itu suatu sore ia singgah di satu tempat dan berteduh di bawah pohon. Dilihatnya di Kalimandi tiga orang gadis yang asik bercengkerma dan bergurau yuh ramai sampai ia kesengsem memperhatikannya. Ada keinginannya juga untuk bisa mandi dan bergurau sama, namun rasa kesopanannya tak mengijankan hingga ia harus minahan badannya yang telah rasa lekat dan bau oleh keringat karena lama di perjalanan. Dengan bersedekap kedua tangannya terpaksa ia cuma bisa mengawasi hingga terlena tapi alangkah terkejutnya begitu selesai mandi dan berpakaian ketiga gadis langsung terus mengirimkan bacokan dengan goloknya untuk menyerangnya sampai mampas seolah ia ini musuh bebu yutannya atau entah dianggap apa saja. Beruntung ia masih bisa menghindar tak sampai dikirim ke akhirat oleh hujung golok mereka dengan selalu berjumpalitan menghindari. Hanya buntutnya akhirnya ia pun harus mandi basah kuyuk bulat bersama pakaiannya ketika tubuhnya terjebur dalam sungai. Mengingat sampai di sini, rasakan panas kembali, cepat, kipasnya buat mengipasi, kepanasan di sinar bulan, sihterni yang tertawaan, mereka ketika ketiga gadis serangannya melihat keadaan, lalu meninggalkan pantatnya yang terbenam di dasar sungai dengan hanya kepala yang nongol di permukaan. Akibatnya ia harus berselimut kedinginan sepanjang malam dan terbetuk di tempat tidur. Hia mendadak kembali ia jepit perut tunggangannya. Kudasi mahasiswa mencelat ke muka tiba menerobos di antara pokok pohon kayu tersebut. Cepat ia pacukan lesnya hingga kuda TSB mencongklang dengan derasnya sambil membawa beban kedua orang. Terpaksa Kun Liong pun ikutan berpacu. Sedang paling akhir tetap mengintil si Nona Oeyeli Song yang hatinya tambah gondok bukan main. Kalau saat itu ada yang merintangi di mukanya rasanya dia ingin melabrak mencincangnya atau membabat jadi dua potong sampai akarnya buat melampiaskan rasa dongkol gemesnya ini. Karena perjalanan yang dilakukan dengan cepat tanpa perlu menuntun si gadis dusun Ahaui itu yang telah ditelikung si mahasiswa di atas tunggangannya, tak sampai tengah malam mereka telah sampai di kota Hipai. Segera mereka mencari tempat penginapan sekalian untuk bersantap. Waktu Jongos menanyakan berapa kamar yang mereka butuhkan, Lee Song telah dahulu menalangi menja? Tanda tanya katanya keras? Tanda tanya-tanya si Sute Emem Jahnya. Tanda tanya dur dengan dia, dia mi mahasiswa tanpa mau mi siau susyok, dan aku ngansi pelayan. Tanda tanya sebentar malam dia akan mi pesahwi untuk digebuki dan memaksa gadis dusun ini. Jangan berani kurang ajar terhadap dirinya dengan sikap yang diperlihatkan hari ini pada si mahasiswa dalam perjalanan tadi. Kalau perlu dah akan menyiksanya atau membacok salah satu anggauta badannya sebagai peringatan agar dia jadi jera dan kapok untuk bergenit lagi. Kun Liong mengangguk setuju. Jongos penginapan pun mengiakan dan putar badan buat berlalu tapi keburu dicegah oleh si mahasiswa. Tunggu ia tetap goyangkan kipasnya. Ya, apakah masih ada tambahan pesanan kamar si Jongos bertanya, tiga tok Liong Kongcu acungkan jarinya. Untuk siapa melengak si pemuda? Aku tidur bersama pelayan sekamar. Engkau sekamar dan dia sekamar, siau bian siau sang menunjuk pada li song. Atas ucapan si mahasiswa ini nona oee membanting kaki ke lantai. Kaya tidur berdua sekamar dengan menegas Seng Jongos. Si mahasiswa tersenyum anggut sambil goyang tangannya menyuruh ia berlalu menyediakan kamar. Tadinya si Jongos masih niat bertanya namun dia batalkan niatnya serta tersenyum melirik penuh arti kepada si mahasiswa. Kemudian dengan tertawa hi-hihi ia putar tubuh berlalu. Kun Liong tak berkata lagi. Demikian pula suciannya yang terus memerenggut. Sedang Ahwi sejak datang tak pernah mengucapkan sepatah kata pun, tidak menolak maupun mengiakan. Jadilah mereka memesan tiga buah kamar. Untuk si mahasiswa bersama pelayan Ahwi sebuah dan masing si muda muri sebuah. Selesai mereka bersantap malam sekadarnya karena sudah kemalaman hingga persediaan bahan berkurang, mereka terus pergi istirahat. Letak kamar mereka jejer berturut tiga. Yang ujung kanan untuk si mahasiswa dan pelayannya Ahwi. Di tengah kamarnya Li Song dan paling pojok adalah si pemuda. Begitu kentongan berbunyi satu kali keadaan suasana penginapan itu telah sunyi sama sekali. Li Song tak bisa tertidur, hatinya rusuh tercampur dengan pikirannya ik berkecamuk. Penasaran dia berbangkit dan ringkaskan pakaian perjalanannya yang sejak tadi sengaja tidak diganti. Dia melompat keluar jendela kamarnya untuk kemudian berindap menghampiri menuju jendela sebelah kamarnya di mana si mahasiswa tidur bersama Ahwi. Penerangan kamar tidak dipadamkan namun telah kedengaran suara orang menggeros seperti dari si mahasiswa. Dengan berani Nona Oey melobangi kertas di jendela dengan ujung lidahnya dan mengintip ke dalam. Hatinya jadi berdebar serta seketika timbul rasa jelus kepada gadis dusun yang dia suruh bawa sendiri mulanya. Hati dia pasangkan matanya yang jeli dan mulai menginceng ke dalam. Gila! Mereka tidur seranjang, hati si Nona tambah mencelos. Diiringi perasaan kecut dia memperhatikan seluruhnya agar lebih seksama. Ruangan itu lebih besar dari kamarnya karena memang diperuntukkan dua orang, demikian pula tempat tidurnya adalah ranjang besar yang khusus memuat untuk lebih dari satu orang. Di sorotan sinar lilin tampak si mahasiswa tengah tertidur nyenyak dengan muka menghadap keluar. Di sebelah dalamnya tidur si gadis dusun yang hanya mengenakan pakaian. Tipis karena bajunya yang robek tadi telah diganti dan memunggungi pada tuannya, jadi mereka mungkuran. Kembali tiba saja timbul rasa cemburunya kepada gadis dusun itu yang agaknya tak tahu apa dan tertidur lelap. Inikah yang dinamakan perasaan cinta? Apakah disebabkan rasa hatinya yang mendalam kepada si mahasiswa justru pula menimbulkan rasa iri dan cemburu kepada orang lain yang mencoba mendekatinya serta berani merayunya? Hal ini sesungguhnya kurang wajar. Karena sebenarnya antara dia dan si mahasiswa belum ada apanya dan bahkan masih pernah paman guru. Adalah keterlaluan apabila dia mencemburui buta padanya, tapi, persetan. Pokoknya ada atau tidak ada hubungannya, gadis dusun itu perlu dikasih hajaran olehnya yang kini berbalik. Jadi dibencinya berbeda dengan ketika mula bertemu di mana ada rasa kasihan padanya. Baru saja Li Song hendak memikirkan kera bagaimana memberi ajaran kepadanya, terlihat tubuh si mahasiswa menggeliat. Entah disengaja atau tidak kakinya ayunkan kesebelah dalam dan menimpa paha si gadis dusun hingga metu nona OE jadi melotot. Berbareng itu terdengar igauannya. Pergilah tidur dengan nyenyak. Jangan khawatir, aku akan menjaganya baik. Tok Liong Kongcu mengoceh dalam tidurnya sambil gerakan hidungnya minyengir. Ketika tangannya terayun keluar seketika api lilin yang berada di atas meja tersirap padam hingga pemandangan di dalam kamarnya jadi gelap gulita. Yang terdengar hanya suara dengkurnya saja keluar kamar, walau hatinya agak kecewa terpaksa lisong kembali kamarnya. Tak sampai hatinya untuk menerjang masuk ke dalam kamar si mahasiswa buat milabrak si gadis dusun yang dimusuhinya dengan tiba. Sampai jauh dini hari matanya tetap tak mau terpicinkan. Ketika ayam jago telah berkokok bersahutan barulah dia bisa tertidur karena kecapaian setelah gulak gulit tak menentu di pembaringannya. Matahari telah menyorot tinggi masuk kamarnya ketika lisong terjaga dari mimpinya yang buruk hingga dia keluar keringat dingin. Ini juga karena dibangunkan oleh Seng Sute yang mendodok pintu kamarnya. Dia menyahut untuk mengiakan sebentar turun dari kamarnya atas teriakan Kun Liong di luar kamar. Sambil masih rebahan di tempat tidur dia pejamkan matanya untuk mengenangkan kembali ingatannya. Tidurnya diganggu oleh mimpi jahat yang menggoncangkan pulau hatinya. Dalam mimpi itu dia seperti melihat awisi pelayan berubah jadi setan perempuan yang bercaling menyeramkan dengan kuku panjang. Dia datang padanya yang tak berdaya sama sekali yang seperti tak bisa bersilat pula buat mencekitnya. Usahanya Miron Tasia bagaikan lemas tak berbertenaga sedang si setan Ahawi datang makin dekat dan makin dekat juga. Ketika dia menjerit mimpi itu pun hilang dan berganti lain yang hampir serupa. Suatu kali si setan Ahawi melarikan pujaannya Siobian Siaseng yang dikepit di bawah ketiaknya tanpa berdaya apa. Dia mengejar dan mengejar buat membebaskannya sampai dia tersandung batu serta jatuh ke dasar jurang yang dalam gelap dan tak diketahui dasarnya. Di lain saat dia sudah melihat Tok Liong Kong Chu telah duduk bersanding sebagai mempelai dalam melakukan upacara suami istri, sedang dia hanya bisa menonton dari luar tanpa mempunyai perasaan apa karena hatinya yang kosong melompong amblong. Li Song buka matanya dan mencelat bangun. Dia gelengkan kepalanya untuk mengusir pengaruh sihir ini dan mulai bereskan mengatur rambutnya. Ketika turun dari kamar di meja ruangan kamar telah menanti si mahasiswa bersama Sutei-nya. Ahawi tidak nampak hadir. Waktu dia mencoba sepintas lalu bertanya Seng Sutei menalangi menerangkan bahwa Ahawi pagi telah permisi pergi buat mencari keluarganya. Dia mengangguk dengan hati agak lega dan mereka mulai bersantap. Suatu waktu ketika matanya bertatapan dengan matisi mahasiswa yang kebetulan mengerling padanya Li Song cepat titik tundukan pandangan dan meneruskan santapannya. Diam Kun Liong tertawa lebar sambil memasukkan tito, babat babi, ke dalam mulutnya untuk dikunyah tanpa bersuara sama sekali. Selesai bersantap Tok Liong Kongcu memandangi permukaan meja. Dia pasti kembali katanya meletakkan sebatang sumpit berdiri di atas meja, aku berani bertaruh. Nona Oeye merasakan hatinya tak enak kembali dan dadanya bergetar. Si pemuda mengawasi memperhatikan gerakannya. Biarlah dia ikut kita, ikuti saja apa maunya, kedengaran suara Siau Bian Syeseng seperti mengerut tuh. Tangannya diangkat, sekali pukul kontan sumpit TSB Amlas ke dalam kayu di bawahnya sampai nyeplos ke bawah meja. Tentu saja engkau yang untung hampir saja Li Song memakisi mahasiswa. Tapi dia tak mempunyai keberanian untuk mengucapkannya. Jadi mereka berdiam diri saja. Ketika Kun Liong mencoba menelat perbuatan si mahasiswa, sumpit itu patah jadi dua. Ia hanya sanggup membuat ujung batang sumpit itu melesek sedikit sebelum terpatahkan. Si mahasiswa cuma tersenyum. Lain kali engkau harus pusatkan perhatianmu sebelum memukul katanya. Kemudian ketiganya mulai membuka percakapan seolah menantikan seseorang. Atas pertanyaan Kun Liong si mahasiswa menceritakan kisahnya. Setelah pertempuran dengan ketujuh tokoh dan berakhir karena larinya si pedang halilintar Go Ban Liong mengejar ketiga serigala dari gurun Go Biye. Ia pun mencoba membuntuti mereka. Di tengah jalan ia ubah niatnya dan mulai melakukan penyelidikan. Disebabkan tokoh penting telah bermunculan di sekitar situ pasti Seng pemimpin dari Hak Mo Pei berada tak jauh pula dari mereka. Ia percaya Seng pemimpin akan memberi petunjuk langsung kepada mereka sebagai pentolan utamanya. Demikianlah ia masih tetap ben putar dan berada di lingkungan perjalanan yang ditempuh oleh si muda. Siau Bian Sia Seng berjingkrak kegirangan bagaikan orang yang tidak beres ingatannya, kakinya teracung seperti anak kecil kesenangan karena diberi gula. Mudi. Selagi mereka asik bicara dari pintu mendadak masuk seorang gadis yang rambutnya dikepang dua. Begitu masuk muka Lisong jadi berubah hebat dan cemberut. Sampai kedua lelaki yang saling bercerita pun menoleh. Mereka jadi berpandangan dengan terbengong. Apa aku kata tertegun si mahasiswa. Namun Kun Liong pun tidak bisa berkata, ia hanya mengawasi kehadiran si gadis Dusun Ahawi yang langsung menuju ke meja mereka. Aku sudah kembali, dia tersenyum tanpa menghiraukan perubahan wajah mereka. Mendadak tubuh Siau Bian Sia Seng melompat dari tempat duduknya, akan kemudian berjingkrak kegirangan bagaikan kaki anak yang menendang karena diberi gula. Hore, aku menang bertaruh ia berteriak. Kaki si mahasiswa terus juga minari hingga sikapnya mirip orang yang tidak beres pikirannya. Karena itu metu beberapa pasang tamu yang suka akan keramaian segera ditujukan padanya. Dan akhirnya seluruh metu diawaskan kepada orang dewasa yang kekanakan ini seperti melihat pertunjukan badut di panggung. Tok Liong Kong Cu masih saja berjingkrak buat sesaat. Namun ketika merasa adanya sorot metu mengawasi kearahnya segera ia hentikan perbuatannya. Sebagai orang yang tak pernah kehilangan akal cepat ia rangkapkan sepasang tangannya dalam sikap menghormat kepada para hadirin. Aku ada sedikit pertunjukan yang dapat cuya saksikan. Sukalah engkau sekalian membuka lebar matamu. Dengan tenang ia berkata. Pertunjukan apakah, bukan permainan sulat, bertanya seorang tamu kurus kering yang berwajah merongos hingga tampaknya ia selalu tertawa. Begitulah kira, mengangguk Tok Liong Kong Cu tersenyum. Ia menggapai kepada seorang pelayan kecil yang kebetulan juga turut memperhatikan kepadanya. Bagus, bagus, tamu kurus kering itu bertepuk tangan. Si pelayan telah menghampiri kepada Xiao Bian Xie Sang dan menantikan. Adakah makanan istimewa di sini? Mahasiswa ini bertanya. Masakan apa yang diinginkan? Balik bertanya pelayan itu. Misalnya saja burung darah goreng, sahut Tok Liong Kong Cu. Wah, kebetulan kami tidak memiliki persediaan. Kota ini termasuk kecil, maka masakan yang jarang serta mahal tak pernah kami sediakan. Di mana kami harus memelihara burung darah tempatnya? Kalau aku punya apakah engkau bisa menggorengnya? Tentu, maksudku koki masak tentunya. Baik, tolong engkau gorengkan yang enak sekali. Terlebih dahulu bulunya dibersihkan biar resik betul, mengangguk Tok Liong Kong Cu. Di mana burung darahmu, si pelayan menegas. Atas pertanyaan itu beberapa tamu tertawa kecil karena maklum perkataan tadi sering bisa disalahartikan yang mempunyai dua makna. Dengan burungmu bisa juga diartikan anggau terahasianya lelaki. Siaobian Sia Seng mengusap tangannya ke pendupaan di sebelah dan mengangkatnya segera api turut menjilat naik ke atas. Kemudian ia membuka lipatan kipas di tangan kiri dan mulutnya kemak kemik seperti membaca doa. Dengan tangan kanannya ia masukkan kipas tersebut dalam lengan bajunya yang gedum berangan. Ketika tangan kanan ini dikeluarkan lagi ia telah menggenggam seekor merpati yang seluruh bulunya berwarna putih mulus. Saking kesimanya si pelayan yang terbelalak lebar matanya sampai lupa menyambuti burung darah TSB yang diangsurkan oleh Tok Liong Kong Cu. Akibatnya karena merasa tak ada yang memegangnya burung ini melayang terbang melewati kepala si mahasiswa dan meleset terus keluar. Sekejap saja merpati itu telah menghilang ke angkasa. Nah, burung darah sukar didapat engka sendiri yang membuatnya lepas bebas. Sungguh tak tahu barang mahal, menegur si mahasiswa. Pelayan itu jadi gelagapan dan tersadar atas kesalahannya. Aku memang musti dipukul, aku memang musti dipukul. Berulang ia menampar pipinya sendiri dengan kedua belah tangannya hingga tampak kemerahan. Orang jadi kegelian. Sudahlah, sudahlah. Aku masih bisa mengadakan burung yang lain si mahasiswa menggoyangkan tangan. Betulkah, menegas seng pelayan kecil. Lihatlah, tukang sulap berpakaian sastrawan tambal itu mengangguk sambil rogoh kembali lengan bajunya. Kalau begitu tolong beri aku seekor merpati yang jinak saja, meminta si pelayan. Baiklah. Dari lengan bajunya siobian siaseng mengeluarkan lagi seekor burung darah, tapi kini warna bulunya keabuan. Tergopoh sekali pelayan cilik itu menyambutnya dengan kedua belah telapakan tangannya. Namun sial karena ketakutan burung itu berontak dan mematuk tangannya hingga ia berteriak kesakitan. Akibatnya burung ini terlepas dan terbang ke sebuah meja kosong. Si pelayan cepat memburu dan menubruknya buat menangkap burung itu kembali. Tapi bukannya tertangkap bahkan ia menumbuk muka mejanya yang menyebabkan tempat sumpit yang berada di atas meja jatuh berantakan ke lantai. Sedang burung tersebut telah terbang lagi dan hinggap di jendela. Para tamu yang menyaksikan jadi tertawa gelak karena merasa geli. Penasaran sekali dalam keadaan mereka masih tertawa si pelayan cilik terus memburu dan menubruk kembali ke tempat merpati yang nakal itu hinggap. Dan sekali lagi ia pun menubruk tempat kosong, bahkan sekarang dengan suara keras kepalanya menubruk pinggiran jendela yang membuatnya benjut didahi. Burungnya sendiri segera melayang melewati atap rumah kemudian menghilang. Bocah sialan kuasa penginapan yang sudah tak tahan sabar menghampiri si pelayan cilik serta menjewer telinganya untuk diseret. Masuk. Aduh, aduh. Telingaku ini bisa putus berteriak pelayan TSB sambil menahan telinganya yang terangkat ke atas oleh si kuasa penginapan. Para tamu tertawa kembali, tapi Kun Leong yang berhati bajik jadi tak tahan melihatnya. Sebelum ia berniat berbangkit Siau Bian Sia Seng telah ulatkan tangannya. Sudahlah, sudahlah, Siau Chu ini tidak bersalah. Ia tersenyum. Terpaksa si kuasa penginapan lepaskan tangannya, sambil melerok jengkel pelayan kecil itu menarik mukanya ketika orang berlalu. Engkau katakan akan memberi aku merpati yang jinak, mengapa sekarang burung sialan itu juga terbang lagi? Kemudian ia berkata yang dimaksudkan menegur tamunya. Ia, namanya juga jinak merpati tertawa, si mahasiswa. Atas jawaban itu beberapa tamu tertawa lagi. Pelayan cilik itu bersungut. Sekarang engkau belum mengerti nanti sudah besar engkau akan tahu sendiri. Cepat pergilah sediakan kanan ma paling enak apa saja yang ada buat aku. Lekas, Tokliong Kongcu bertindak ke mejanya. Mi, si pelayan cilik pun berlalu sambil leletkan lidahnya. Dengan demikian pertunjukan sulah pun berakhir. Tamu tak menghiraukan lagi kepada si mahasiswa berempat, hanya beberapa saja di antaranya masih ada yang suka melirik kepada mereka. Aku tahu engkau pasti kembali, aku tadi bertaruh dengan mereka berdua, tersenyum Tokliong Kongcu kepada si pelayan Ahwi, engkau datang lagi tentu karena aku seorang majikan yang baik. Siapa kesudian bertaruh denganmu menyeletuk Nona Oe Ye Jengkel? Karenanya percakapan terpotong sesaat, mereka terdiam mendengar kata itu. Tapi si pelayan kemudian meneruskan percakapan yang terhenti ini tanpa menghiraukan ke wajah Li Song yang melirik dengan tersenyum dingin. Aku telah cari rumah keluarga ku tetapi tidak ketemu. Ubekan barulah kemudian aku mendengar halnya dari orang yang tahu, ternyata mereka telah pindah kota. Dan tak seorang pun yang tahu ke kota mana. HMM terdengar suara dengusi Dung Si Nona yang bernama Oe Ye Li Song. Tidak apa, engkau boleh saja ikut dengan kami, menyambung mahasiswa yang bermuka ketawa bergehem. Mendadak Nona Oe Ye banting kakinya ke lantai hingga mengejutkan ketiga orang ini. Kun Leong, Xiao Bian Xia Seng dan Ahwi jadi terdiam. Untung DLM suasana hendak memuncak untuk memuntahkan lahar kemarahan Li Song, makanan yang dipesan datang. Terpaksa dia tak dapat mengumbar adatnya yang berangasan dan ditelan kembali bersama makanan yang masuk ke dalam perutnya kemudian. Meskipun suasana kurang enak mereka cukup makan dengan lahap. Maklum disebabkan kelaparan perjalanan selama ini dengan tak menjumpai makanan yang layak. Kita segera berangkat sekarang juga, selesai makan si mahasiswa mengutarakan pendapat. Apakah Susok juga mau turut bersama kita ke Yan Chiu bertanya Kun Leong? Atas pertanyaan ini Ahwi berpaling seperti merasa aneh. Barulah sekarang dia tahu hubungan apa antara muda-mudi dengan si mahasiswa. Ya, menyahut Tok Leong Kong Chiu sambil berbangkit. Ia lapkan tangannya memanggil orang pelayan lewat untuk membereskan perhitungan seluruh sewa kamar dan makanannya. Mari kita bereskan barang bawaannya ia segera bertindak untuk menuju ke kamar mereka. Justru itu pelayan kecil yang tadi jadi bahan tertawaan berlari ke arahnya dan langsung terus menyerondol saja padanya. Apakah engkau masih mempunyai burung daramu? Tanyanya. Yang ditanya menghentikan langkahnya dan terdiam seketika seakan berpikir. Dan tiba saja si Yau Bian Siya Seng tertawa terbahak senaknya. Tentu saja aku masih mempunyai burung daraku. Ia menyahut tawa terbahak senaknya. Mana? Apakah engkau bisa memberiku satu saja bertanya lagi si pelayan cilik tidak mengerti. Tidak bisa, mahasiswa itu gelengkan kepala. Kenapa? Punyaku juga cuma satu ini. Heran mengapa tinggal cuma satu? Apakah sebagai tukang sulap engkau tidak bisa bikin jadi dua ekor tanda tanya? Engkau akan mengertinya kalau kelak engkau sudah dewasa. Tertawa si mahasiswa sambil bertindak menaiki tangga. Segera mereka semua telah benahkan barang bawahannya. Tanpa banyak bicara lagi mereka telah meninggalkan rumah penginapan menuju ke arah Yanchiu. Di rumah penginapan tadi si mahasiswa telah membeli seekor kuda untuk tunggangan Ahawi. Meskipun mulanya kelihatan kepontal si pelayan ini dapat mengikuti lari ketiga kuda di mukanya tanpa pernah terjatuh sekalipun. Di sini dia ternyata bisa belajar cepat dan menyesuaikan diri, hingga tak lama dia pun tak canggung lagi untuk naik turun dari kuda. Hati Lisong sedikit terhibur karena pelayan itu sekarang tak bisa dekat lagi dengan Seng Majikan, terutama dia tak bisa main gila untuk menunjukkan kegenetannya buat merayu Tokliong Kongcu. Walaupun demikian dia masih suka mendelik ke arah si pelayan apabila sesekali dia masih ngonangi gadis dusun tersebut melirik ke arah Siobiansia Seng. Perjalanan itu bermaksud cepat, namun perut tidak bisa disuruh menunggu. Di suatu dusun si mahasiswa terpaksa berhenti untuk tangsel perut karena hari sudah siang. Sementara mereka bersantap mereka lihat segerombolan paderi gundul berbondong lewat di mukanya. Di susul yang terakhir oleh sekawanan paderi tua yang sambil berjalan mereka liam keng, membaca doa. Di belakangnya mengikuti dua orang paderi muda yang menuntun seorang lelaki di rantai, baru kemudian mengawal lagi dua orang paderi muda sebagai penutup piringan. Lelaki itu berusia antara lima puluhan, bertubuh tegap. Rambutnya panjang sampai kepunda dan dahinya dilingkari dengan serupa gelang kuningan yang tipis. Dan matanya ternyata buta karena sewaktu jalan tampak ia meraba. Kedua pergelangan tangannya diborgol dengan gelang pelat besi yang dikunci jadi satu hingga tangannya teracung ke muka dari mana ujung tiap rantai itu dipegang oleh si paderi muda di depannya. Berempat jadi tertarik atas kejadian yang terpampang di depan mati mereka. Tak lepasnya mereka memandang sampai rombongan itu menghilang menuju gerombolan pohon yang menjurus ke suatu hutan yang sunyi. Siobian siaseng jadi merasa aneh matanya tertuju kepada si pemuda yang juga keheranan. Mereka berpandangan sesaat, baru Tokliong Kongcu menganggu kepada pemuda sihan ini. Engkau ikuti saja jalan di muka ini dan berhenti di suatu warung makan di persimpangan yang pemiliknya seorang gemuk. Tunggu aku di sana, aku akan segera kembali begitu beres, ia berkata. Kun Liong mengiakan. Tanpa menanti penyahutan lagi tubuhnya segera berkelebat ke arah iringan rombongan paderi gundul itu menghilang. Sekejap saja si mahasiswa pun melenyap seperti ditelan rimba. Terpaksa selesai bersantap Kun Liong tuntun kuda si mahasiswa dan berjalan paling belakang mengikuti kuda dari kedua nona. Siowian siaseng dengan cepat menyandak rombongan aneh para paderi itu yang belum terlalu lama mendahului di muka. Dengan ilmu ringankan tubuhnya yang sempurna dapatlah ia menguntit mereka tanpa diketahui salah satu pun. Curiga saja mereka tidak bahwa di belakangnya ada seseorang yang membuntuti. Rombongan itu terus saja berjalan sampai mereka tiba di sebuah tempat. Datar yang agak luas di tengah hutan yang sunyi. Baru rombongan TSB hentikan tindakannya dan menyebar ke samping. Para paderi muda ini membuat lingkaran yang memutari si tawanan buta di tengah bersama keempat paderi tua yang berdiri menghardik di mukanya seolah sedang mengadili seorang pesakitan. Chu In, terangkan asal usulmu kepada kita semua membentak seorang paderi kecil yang kurus kering di mukasi pesakitan buta. Xiao Tei adalah seorang murid Xiao Lim yang telah murtad dari perguruan dan meninggalkan ajaran agama. Mendiang Sam Nyan Tai Su adalah guru Xiao Tei yang begitu mengasehiku. Sian Su mengangkatku sebagai murid tak resmi yang tidak dicukur rambutnya dan menurunkan segenap kepandainya. Namun Xiao Tei tak pernah membalas budi dan merasa berterima kasih. Ketika dalam usia, muda Xiao Tei telah minggat dari perguruan karena diakibatkan memecahkan sebuah harca buda dari porselin yang terjatuh ketika ditugaskan membersihkannya. Kemudian Xiao Tei mengumbara di luaran dan membuat pelbagai kedosaan. Setelah timbul berbagai keonaran serta diburu oleh para kaum orang gagah yang selalu menegakkan keadilan Xiao Tei kembali ke gereja untuk mencari perlindungan. Sian Su yang selalu bermurah hati mengampuni Xiao Tei dan menerima tobat Xiao Tei yang pura. Kemudian Xiao Tei dicukur gundul dan ditasbihkan sebagai seorang pendeta dengan nama Chu In Ho Siu. Selama itu Xiao Tei mengeram diri dan belasan tahun telah lewat sambil memperdalam ilmu Tatmo Ikie Keng di bawah bimbingan Sian Su. Akhirnya Tei tak tahan tinggal terus dikelenteng dan kabur kembali sambil membawa buku TSB karena kemaru akan kenikmatan dunia serta tergoda kesenangan berfoya. Tapi baru tahu kemudian bahwa buku yang Xiao Tei curi adalah palsu dan merupakan salinannya saja yang dibuat Sian Su karena telah mengetahui bahwa hak kekatnya jiwa Xiao Tei tidak bersih dan tidak pernah akan berbah. Kejahatan apa saja yang engkau lakukan sesudah itu? Xiao Tei bergabung dengan para penjahat dan kemudian dikenal sebagai salah seorang dari keempat iblis di seberang lautan. Tak satu kejahatampun yang tak Sian Tei lakukan. Setelah Sam Nyan Sian Su mencapai moksa, berpulang, barulah Xiao Tei berani secara terangan menginjakan kaki ke daratan Tionggoan lagi. Di sini Xiao Tei melanjutkan hidup yang tak karuan dan sesat. Paling akhir Xiao Tei membuat huru-hara dengan turutan anggota kaum Hek Mo Pei melakukan pelbagai kemaksiatan. Hal ini rupanya diketahui oleh Hong Tiang dan para Tiang Lo Xiao Lim Siye yang rupanya mengendus adanya Xiao Tei yang telah berkeliaran dekat Siong San, maka mereka mengutus empat Suheng untuk memburu dan membekuku. Demikianlah aku telah melarikan diri dengan para Suheng mengejarku, hingga kita sampai di tempat ini untuk Apakah Hengkau masih mempunyai muka untuk mengakui kami sebagai Suhengmu mementak kembali pada ritual yang kurus kering itu? Tidak berani maafkan Xiao Tei atas kelancangan ini karena telah kebiasaan. Sebagai murid yang murtad Xiao Tei memang tak berhak mengakui lagi sebagai murid Xiao Lim. Aku tanya kejahatan apalagi yang engkau lakukan selama ini pada ritual kecil yang beradat asaran tadi tetap mendesak. Telah Xiao Tei katakan samuanya. Tidak, satu hal tentang pembunuhan pendekar dari utara itu tidak engkau sebutkan. Muka tawanan buta itu berubah hebat. Setelah tepukur sesaat ia mengangguk. Ya, Xiao Pei telah membunuhnya. Hal ini adalah gara buku ilmu Cip Leong Chiang, pukulan tujuh naga, yang dimilikinya. Dan engkau berhasil merampas buku Tesber? Tidak, ternyata buku tersebut tidak berada di tangannya. Sesudah membunuhnya baru Xiao Tei mengetahui telah kesalahan membunuh seorang tua yang telah bercacat. Dari keterangan yang kemudian didapat sehari sebelumnya Chiang Poe tersebut telah mengutus muridnya tertua untuk menghadiri pertemuan di Xiong San yang akan berlangsung antara kaum Hek Mo Pei dengan golongan putih sambil membawa buku tersebut agar disimpannya baik karena ia merasakan sesuatu firasat tak enak. Maka ketika orang tua itu menemui ajalnya di tangan Xiao Pei buku tersebut telah selamat jatuh ke ahli warisnya yang sah. Siapakah ia? Tia Chiang Sui Siang, pukulan besi mengapung di air, KHO Cien Biye. Apakah engkau telah menemukannya? Tidak, menggeleng si buta. Dan bayo itu juga tidak selesai karena kemudian Xiao Pei telah ditugaskan oleh pimpinan kaum Hek Mo Pei untuk segera pergi ke Xiong San guna kemungkinan mengadakan bebekok, perangkap, sebelum para golongan putih datang atau bermunculan, kau pasang. Sebagai mana para Sui, eh Tiang Lo ketahui belum sempat aku bertindak Xiao Pei telah jadi buruan Hong Tiang sampai aku tertangkap di daerah sini. Sekarang apakah yang hendak kau katakan lagi? bertanya seorang pendekta tua yang agak tinggi perawakannya di belakang paderi kurus kering dan kecil yang selaiu menanyainya. Tidak ada. Xiao Pei mengakui dosa yang lalu dan kematian sudahlah layak jadi bagian Xiao Pei untuk menebus nama baik Xiao Lim Siye. Hang, Tiang telah memutuskan hukuman mati, maka Xiao Pei akan menerimanya dengan rela. Baiklah sebelum hukuman itu dijalankan di tempat ini, adakah sesuatu permintaan yang ingin engkau ajukan atau sampaikan, bertanya paderi yang nampaknya welas asih itu. Ya, jika tak keberatan Xiao Pei ingin belenggu rantai ini dilepaskan agar mati Xiao Pei secara seorang ksatria dan bukan selaku pesakitan. Terima kasihku sebelumnya kepada para Tiang Lo, hormat dan sujud untuk Hang Tiang serta salam buat murid Xiao Lim Siye angkatan muda agar tak mengikuti jejak Xiao Pei yang telah tersesat. Matipun sekarang Xiao Pei akan meram, si buta menekukan lututnya dan memberikan hormatnya kepada keempat pada ritua sebelum menantikan hukumannya dengan tangan teracung yang diborgul. Keempat Hwasio saling berpandangan seketika, tapi paderi agak tinggi yang rupanya jadi kepala menganggukan kepalanya sedikit. Hwasio kecil yang kurus kering itu nampak ingin berkata sesuatu telah palingkan kepalanya dalam, namun suhengnya yang tinggi ulapkan tangannya. Bebaskan, toh matanya telah buta, perlu apa engkau khawatirkan lagi? Tanda tanya. Mari kita bacakan doa untuknya agar arwahnya mendapatkan pengampunan dari Tiang dan jalan lapang ke sorga. Si paderi kecil kurus tak membantah lagi dan ikutan menunduk. Segera terdengar orang membaca doa dari Liam Kang upacara kematian yang biasa dilakukan oleh Hwasio agama Buddha. Selesai ini paderi kepala TSB menyerahkan kunci kepada supleinya seraya berkata, Cun in terimalah kematianmu dengan wajar. Semua ini adalah hukum sebab akibat. Engkau dalam hidupmu telah melakukan pelbagai kedosaan itulah penyebabnya dan akibatnya engkau pun akan menerima kematian sebagai ganjaran dari olah perbuatanmu sendiri tersebut. Hong Tiang sekarang telah memutuskan hukuman mati bagimu, kami hanya sekedar menjalankannya harap engkau jangan salah paham. Berpulanglah dengan tenang tanpa dendam lagi. Siow Tei menerima, si pesakitan menunduk tanpa pernah mengangkat mukanya lagi. Padri tua kecil kurus itu menyerahkan kunci yang dipegangnya kepada dua padri muda yang selalu menuntun si buta TSB yang datang ketika digapai. Lalu ia loloskan sebuah golok tipis yang disimpan di balik jubahnya, sinarnya berkredep karena saking tajamnya. Kedua padri muda segera membuka pelat baja yang menjepit kedua pergelangan tangan si buta, kemudian diteruskan dengan kunci borgolan rantainya. Ketika kunci kedua rantai TSB terbuka si padri kurus kering menghampiri dan berdiri di samping pesakitan. Ia sengaja menarik rantai itu agar terlepas dari tangan Cuin dengan niat kemudian mengayunkan goloknya demi menunaikan tugasnya. Tapi belum ia bertindak apa mendadak kedua tangan si pesakitan buta menubruk dan menyangkrem ke arah tangannya. Sebelum Hwesiyo itu sadar harus bertindak apa, pergelangan tangannya telah ditutup oleh si buta dan goloknya terampas berpindah tangan pada orang ini. Sekali Ayun terdengar jeritan seram melengking bersamaan tubuh kedua Hwesiyo muda dihadapannya roboh terguling. Saking kerasnya si buta. Menyerang sampai golok itu tertancap dalam ketubuh seng korban yang masih menancap ketubuhnya ketika jatuh. Semua padri yang hadir terang tak keburu menolong kedua korban yang naas ini dari tangan bekas padri murta Cuin. Sedang padri kurus kering itu tak terkatakan gusarnya sampai tak bisa mengatakan sepatah katapun, namun tangannya segera bekerja untuk merangsik kepada si buta. Tangannya terangkat sekali buat menggablok ketubuh orang hanya tak bisa dimengerti tangan itu terangkat sekali itu saja buat selamanya. Entah dengan tipu apa Cuin menangkis, akan kemudian tangannya membalas menghantam turun yang membuat batok kepala si padri kurus kecil remuk tanpa berdaya dan bersuara lagi. Tubuhnya segera ambruk tak berfernyawa. Kagetnya ketiga padri tua di depan itu tak alang kepalang. Seperti matanya dapat melihat kemudian tubuh Cuin mencelat datang untuk menubruk langsung kepada ketiga Hwesiyo ini. Cuen engkau bukan manusia, binatang memaki padri tinggi yang jadi kepala putarkan tongkatnya, hahaha. Engkau sudah termakan obat diusku pelumpuh tulang yang kucampur dalam air minummu. Melawan pun tak ada gunanya, tertawa berkakakan si manusia durjana yang disebut Cuen. Benar saja putaran tongkat padri tua itu tak berguna sama sekali, dengan gerakannya yang hebat Cuen telah menyempok jatuh tongkat tersebut. Akan kemudian ia sigap sekali menghalau serangan pedang dari kedua padri lain yang telah bersiap menghunus senjatanya masing. Mereka bertiga mencoba bertahan, namun tak lama. Dalam beberapa jurus saja iblis buta dari seberang lautan ini telah membuat ketiga padri angkatan tertinggi Siaulim Siai terbinasa secara mengenaskan. Hwasio tinggi itu binasa dengan leher tersosok tongkatnya sendiri, sedang kedua padri tua lainnya mati saling bacok dengan pedangnya masing. Seterusnya Cuen melayani dengan gerakannya yang sigap pada serangan para hwasio muda yang datang meluruk semua. Sungguh lihai kuping si buta seakan bisa membedakan semua serangan senjata lawan itu dan memberikan perlawanan yang mentakjubkan. Tak sampai sepuluh jurus para padri ini pun berhasil disapu roboh seluruhnya. Sekarang ia hanya seorang diri yang dikelilingi mayat bergelimpangan di hutan sesunyi ini. Sungguh hebat kepandayan Cuin TSB yang boleh dikata dalam sekejapan saja telah membabat semua padri Siaulim Siai yang kepandayannya telah menggetarkan dunia persilatan. Bagi yang tidak tahu pasti akan menilai kepandayan si Durjana ini melampaui kepandayan para angkatan tua hwasio Siaulim Siai, tapi bila ditinjau secara wajar hal itu bukan tidak mustahil. Keempat padri tua TSB telah diberi obat dius pelumpuh tulang hingga tenaganya hilang sama sekali yang menyebabkan. Kepandayannya tak berarti ibarat seorang anak kecil musuh dengan orang dewasa. Ditambah kepandayan yang mula dari Cuin berasal juga sesumber Siaulim Siai, maka tak heran ia bisa mengetahui seluk-beluk kepandayan para hwasio TSB yang kini tak perlu dipandang match lagi. Hingga berkat wataknya yang culas seranganinya yang kejiganas itu telah menamatkan riwayat semua pemburunya tanpa bersisa seorang pun. Cuin melekan matanya yang tertutup, segera bola matanya mencuat keluar bagai orang tak apa. Terutama bagian hitam matanya nampak menonjol dari orang yang memang bermata mentolo seperti biji gundu. Sinar matanya yang kejam menambahkan kepuasan. Engkau sekalian keledai gundul memang pantas mampus semua. Kalau saja engkau bisa menduga bahwa aku tidak buta pasti engkau akan bisa tahu maksudku mandah menyerah di gusur begitu saja sampai semuanya tertipu dan lina. Jika keledai tua itu mulai curiga mana aku mempunyai kesempatan sambil bersandiwara untuk memperdayakan mereka yang berwaspada. Kini aku pun akan menghilangkan jejakku dengan mengadu domba mereka. Sebaiknya aku timpakan kesalahan ini kepada golongan putih agar mereka baku hantam dengan paderi siau lem siye di siongsa nanti. Jayalah pimpinan Hekmo Pei. Cuin kemudian lalu kembali tertawa berkakakan seorang diri di hutan yang digelimpangi. Mayat gundul berjubah hingga kedengarannya menyeramkan bagaikan manusia iblis. Kemudian ia mulai tebarkan pandangannya dari sepasang metu yang menyorot buat ke tanah sekelilingnya seakan mencari sesuatu. Mula dari tempat ia berpijak lalu ke mukanya, dan memperhatikan mayat paderi tua itu sesaat ia lebarkan matanya jelalatan ke sekitar hadapannya. Mendadak kupingnya yang tajam mendengar suara berkelisik di bagian sampingnya agak ke depan. Tanpa tengah dahkan kepalanya yang masih tetap menunduk matanya menyapu untuk menemukan dari mana arah suara itu berasal. Sekali putar pandangannya segera tertumbuk kepada sepatu kain yang dipakai oleh sepasang kaki yang mengenakan kain bertambal. Dari celana ini matanya berpindah ke baju orang yang juga bertambal di sana-sini dan kemudian pandangannya bertatapan dengan sepasang metu yang bening bercahaya dari wajah seorang ramah dengan bibir beraut tipis yang selalu mengulung senyum. Bagai kenapa sona metu yang tadi berpura buta menatap ke wajah cemerlang yang muncul itu seperti melihat kedatangan malaikat. Akan kemudian ia kembali menunduk menghindari pandangannya itu selayak orang yang hilang semangat juang atau rontok kewibawaannya. Dalam gebrakan pertama ini berarti ia sudah kalah. Karena dalam sesuatu pertempuran orang belum kalah sebelum dalam hati kecilnya mengakui adanya kekalahan tersebut. Kini entah mengapa diam semangatnya dingin dan nafsu membunuhnya hilang dengan kehadiran orang muda yang berdandanan sastrawan tambal ini. Mau apa engkau kemari, menghardik cuin untuk memulihkan semangat dan kewibawaannya sambil masih dengan kepala tertunduk. Sayang yang hardik tidak kehilangan pengaruhnya bahkan menyahut dengan suara yang bernada enak didengar. Dengan satu pengertian saja, memereskan dan membekukmu, katanya lembut. Terdengar suara kaki melangkah perlahan yang menuju ke hadapannya dan membuat hati cuin tambah neratap. Siapa engkau, cuin paksakan mengangkat dagunya agar menengadah. Dari golongan putih yang akan kau kambing hitamkan agar baku hantam dengan orang yang teraniaya hasil perbuatanmu, menyahut orang itu. Namamu, ia menunduk lagi kalah pengaruh dengan hanya keinginan untuk memperhatikan sepatu yang sedang bertindak menghampiri ke arahnya. Tok liong kong cu. Gelarmu. Siau bian sia seng. Siau bian sia seng koma terpekek cuin sambil pelototkan matanya yang baru sekarang bisa menteleng sungguh ke wajah orang. Benarkah engkau itu orangnya? Orang yang mengenakan pakaian dan topi sastrawan itu mengangguk tanpa hentikan langkahnya. Sekarang terpaksa si manusia durjana cuin yang surutkan langkahnya beberapa tindak ke belakang. Kita tidak saling bermusuhan tidak apa, jangan engkau mendesaku agar melakukan perbuatan tidak terpuji yang seperti ku lakukan pada padaria siau lem sia itu, sentaknya tiba. Namun kentara sekali bahwa dengan begini sebenarnya di hati si durjana ada rasa takut kepada lawan di hadapannya. Dan ini pun bisa diperhatikan dari suaranya yang turut menggeletar. Memang perbuatanmu itu tidak terpuji sudah kau akui sendiri, bahkan aku menambahkan perbuatan yang terkutuk. Sekarang aku akan menekanmu sampai tak bisa berkutik lagi, suara Tokliong Kongcu datar. Berhenti. Jangan maju lagi selangkah pun, engkau tidak bisa mempermainkan aku. Kalau tidak aku akan mengganas. Jangan memaksa aku lebih jauh, nada itu kedengaran gugup. Justru aku akan memaksa engkau bertindak lebih lanjut tak kepalang tanggung, siau bian sia seng tetap langkahkan tindakannya perlahan sambil goyangkan kipasnya. Cuin tertunduk dan surut lagi. Apa alasannya, ia melirik ke atas. Kebalikan dari anganmu, hancurlah dan mampuskan golongan hekmo pei. Lalu apa maumu sekarang? Mencuci bersih semua yang terjadi atas diri pada risiau lemsia yang akan ditimpakan olahmu pada golongan putih. Dengan membuatmu mati tidak hidup pun enggan. Cuin menjerit bagai kesakitan dan mencelat maju. Seperti naluri binatang yang sudah kepepet kena jerat. Ia akan matian mempertahankan nasib hidupnya yang tinggal seujung rambut. Dengan laksana binatang terluka ia menyerang kalap dan nekat kepada si mahasiswa, pukulan pemukaannya ganas dengan membawa sambaran angin yang membadai disertai kuda teguh. Itulah Kim Kong Chiang, malaikat Kim Kong, ajaran dari siau lemsia yang tidak keduanya di dunia. Sayang yang diserang kini siau bian sia seng, mahasiswa si muka ketawa. Jika orang lain yang diserang setidaknya akan terkesiap, namun pada yang seorang ini kini tidak membawa pengaruh apa. Sekarang serangan selanjutnya yang datang mengurung dengan membadai hanya berkelebat di sekitar tubuhnya yang bergerak secepat bayangan. Ia selalu bisa molos dari setiap seragapan yang datang dari arah manapun. Bahkan ketika kemudian pula cuin bersilat dengan ilmu lohan kun disertai dengan tenaga dalam yang hebat dari ajaran siau lemsia diiringan sepasang cakar yang bergerak bagai iblis dari aliran sesat. Toh tubuhnya selalu masih bisa meluputkan diri tanpa balas menyerang sedikitpun. Beberapa kali dengan tubuh jumpalitan yang mentakjubkan si mahasiswa menghindarkan rangsekan demi rangsekan dari tipu kombinasi cuin yang didapat dari aliran terang dan sesat, yang hanya membuat saja lawan empas-empis terkuras tenaganya. Sungguh hebat serangan BK Padri Murtad yang berpura buta ini yang dengan ganas dan tanpa kenal ampun mengamuk seolah untuk menumpahkan segala kebenciannya kepada seorang lawan itu. Namun lebih mantap adalah si mahasiswa yang bisa memunahkan setiap serangan demi serangan dari iblis di seberang lautan TSB yang hakikatnya bukan tandingannya. Demikianlah pertempuran teru itu berjalan pincang dengan hanya seorang saja yang menyerang. Hingga tiba juga saat penentuannya ketika entah dengan tipu apa sepasang tangan si mahasiswa bisa menangkis serangan cuin yang membuka terbenggang sepasang siku tangannya bagian dalam dan menolak tubuhnya terpental ke belakang dengan tenaga pinjaman dari penyerangnya sendiri. Chu In rasakan tubuhnya tergetar karena telapakan tangan mahasiswa itu dengan tepat menolak kedua bebaunya yang mau tak mau membuat dirinya tergentak surut mundur yang disusul dengan datangnya tubuh Seng lawan. Sebelum sempat ia balas menyangkam ke tangan orang kipas Siau Bian Sia Seng meluncur dengan derasnya yang telak menutup di jalan darah. Yanit Hiat dan Ken Bun Hiat kedua lengannya yang membuatnya lumpuh kesemutan bersamaan tubuhnya yang nyelonong ke belakang. Begitu kakinya hingga menempel ke tanah tubuhnya roboh terguling tak bertenaga. Sekarang engkau turutilah segala perintahku jika tak ingin kenyang mengalami siksa. Beberapa kali dengan tubuh Jum Palitan yang mentakjubkan Siau Bian Sia Seng menghindarkan rangsekan demi rangsekan dari tipu kombinasi Chu In yang didapat dari dua aliran susat dan terang hingga membuat si penyerang sendiri empas-empis terkuras tenaganya. An yang menyakitkan dariku. Tok Liong Kong Chu menginjak dada T. Chu In yang terjengkang tadi, ujung kipasnya mengancam ke arah tenggorokan. Si bekas pesakitan hanya memandang ke wajahnya dengan sorot yang seakan tak mempunyai perasaan. Semua kejadian yang kau lakukan di sini tulislah di salah satu pakaian Hoa Shio itu dengan tulisan darahmu sebagai pengakuanmu yang akan kukirim kepada Hong Tiang Siau Lim Sie. Dengan demikian engkau bisa mencuci bersih noda yang akan kau timbulkan bagi golongan putih, tanpa menanti penyahutan si mahasiswa meloloskan sebuah jubah luar daripada Rimuda yang jadi korban. Ia angsurkan jubah yang masih putih itu kepada Chu In. Tulis, perintahnya. Namun Chu In tak menjawab, seperti juga tak menampakkan perubahan rona di wajahnya. Si mahasiswa lemparkan jubah TSB ke tubuhnya. Mau tulis tidak? Chu In tetap tak menjawab, bahkan ia palingkan wajahnya dari si mahasiswa. Baik, aku akan membuat engkau buka mulut. Tiba Chu In berkau kesakitan, karena Tok Liong Kong Chu ternyata telah menyangkam dan memijit pergelangan tangannya dengan keras. Meskipun demikian sambil meringis tak sepatah katapun keluar dari mulutnya. Sekali lagi mau tulis tidak, Siobian Siaseng kembali memencet pergelangan si pesakitan yang membuatnya menggeliat. Akhirnya karena tak tahan dengan berdesis. Chu In gelengkan kepalanya. Masih tetap membandel ia. Baiklah aku mengalah, aku akan membuat hukumanmu ringan. Yang lunak saja. Tok Liong Kong Chu segera kerjakan apa yang diucapkannya. Ia membungkuk dan membuka sepatu si padri murtad dan mulai mengkilik. Mendadak Chu In tertawa geli terbahak. Masih terus si mahasiswa yang Jelmi ngitik hingga ketawanya tak berkeputusan. Tertawa itu kemudian berubah jadi lolongan dari orang yang sudah tak tahan lagi untuk tertawa. Namun ia tetap tak mau menyerah. Yang lunak tidak mau, ehem yang keras boleh juga. Mari kita coba. Tok Liong Kong Chu hentikan gelitikannya dan memandang kewajah si pesakitan. Chu In berbangkis sambil semiurkan ludahnya ke samping, napasnya empas, empis. Tak bicara sepatah katapun si mahasiswa mulai seret kakinya ke sebuah pohon, lalu dengan bekas rantai borgolan tangannya ia memborgol kaki itu dan mengeretnya ke cabang sebuah pohon. Ia menggantung terbalik Chu In dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Meskipun demikian sedikitpun si iblis durjana tidak merintih. Jempol, baru benar aku menjumpai seorang iblis tulen. Sekarang baru aku akan mempertunjukkan permainan itu sendiri, jika engkau tahan masih ada care penyiksaan lain yang lebih ditingkatkan, siowbian siaseng memungut beberapa batu kecil dan mulai menyambitkannya. Dengan menjepitnya memakai jari serta menjentiknya ia mengarah ke tubuh atau muka. Beberapa kali sambarannya tepat kena sasaran hingga Chu In Mi Ronta, akibatnya kini tubuhnya jadi terayun menyebabkan beberapa kali pula bidikan yang kemudian meleset karena sasaran yang bergojang. Habis batunya Tok Liong Kong Chu memungut lebih banyak dan menghantam serabutan sekenanya. Akibatnya Chu In berteriak apabila ada batu yang telah kena mulut atau mukanya, sasaran yang ngawur itu telah membuat dua buah benjolan di dahinya. Namun ia tak berdaya karena kakinya yang terayun di rantai. Akhirnya karena tak tahan ia berkau minta dilepaskan. Sudah cukup? Kalau belum puas aku nanti tambah lagi, si mahasiswa bertanya. Cukup, cukup. Hentikan. Lepaskan kakiku setan alas, Chu In menyaut. Apa? Oh, maaf kau maksud tai hiap. HMM, mendengu si mahasiswa. Ia turunkan rantai yang tergantung sampai Chu In tergeletak ke lantai, kemudian ia buka borgolannya. Sekarang turut kembali ke tempat tadi, katanya. Tak menanti penyahutan siow bian siaseng balikan badannya sementara Chu In masih menggol kakinya. Kemudian ia berbangkit dan berjalan di belakang si mahasiswa. Jarak mereka cuma beberapa tindak saja, lekas segera ia mempercepat langkahnya menyusul. Mendadak saja ia angkat kakinya menendang sekerasnya ke arah kemaluan orang dari belakang. Sebagai seorang ahli telah bisa diperhitungkan serangannya TSB walaupun orang sedang jalan. Dengan tepat kaki ini menerobos selakangan si mahasiswa. Keletek. Terdengar suara tulang patah dan Chu In terbanting ke tanah dengan mengerang kesakitan. Perlahan siow bian siaseng lepaskan jepitan pahannya hingga kaki kanan Chu In yang terlipat perlahan terjatuh teklok ke bawah. Dengan mengeluarkan suara ngegedebut tubuh si manusia culas itu ambruk lagi ke tanah. Dari niatan ingin untung dengan jalan membokong bekas padri murtad yang tak pernah insaf ini kini benar menjadi buntung. Tanpa memperdulikan lagi mahasiswa menyeret kaki Chu In yang tidak patah ke tempat asal hingga orang mi ngerang kesakitan dan mi maki tak karuan sambil mi ludah. Aku tahu kau tak akan kapok dan tobat. Tapi aku mempunyai karu untuk engkau mau menulis surat darah yang kuperintahkan itu. Lihat saja. Kau maujar si mahasiswa sesampainya dengan pandangan dingin. Chu In yang digusur barusan dan diletakkan kembali ke tanah tidak menyahut. Ia pun tidak percaya si mahasiswa itu bisa memaksakan kehendaknya begitu gampang kepadanya yang tahan uji. Belum sempat. Ia berpikir senang mendadak ia berkau keras karena Xiao Bian Xia Seng telah memencet pergelangan tangannya hingga rasa nyerinya terasa sampai ke tulang yang bagaikan pada ngilu. Namun sebegitu jauh ia tetap membandel karena masih bisa menahan siksaan tersebut. Bagus, tersenyum Tok Liong Kong Chu sambil duduk di sebuah batu di hadapannya. Akan aku coba lagi, aku tak akan percaya kalau engkau ini selalu kedot dan tahan. Tangan Xiao Bian Xia Seng tiba meluncur dan dengan cekatan ujung jarinya menusuk ke dada Chu In dekat bagian susunya, segera suatu aliran hangat menerobos ke dalam tubuhnya yang makin mempercepat berputarnya jalan peredaran darahnya yang membuat tubuhnya jadi panas. Meskipun demikian Chu In tetap kertak gigi menahan sebisanya. Belum merasa pusingnya hilang karena berkunang akibat peredaran darah yang cepat tadi Chu In merasa si mahasiswa telah menotot lagi di tempat lain. Kali ini ia rasakan seperti ribuan binatang kecil mengerumut masuk ke dalam peredaran darahnya hingga seakan menimbulkan suara dengung perlahan. Kemudian ia mulai rasakan gatal di setiap jalan darah seperti ribuan semut menggigit di bagian sini yang sukar ditahan serta geli. Terakhir tubuhnya seolah di, tusuk benda tajam yang kecil menyakiti dan berganti pindah tempat seakan tubuhnya sedang disayat. Sampai di sini Chu In tak bisa bertahan lagi, sambil dengan mata masih bercucuran karena menahan sakit akibat siksaan TSB ia minta ampun. Hentikan! Hentikan! Aku menyerah sudah. Akanku penuhi permintaanmu itu tapi hentikan dulu siksaanmu itu. Keparat, suaranya berubah meratap. Sekarang tuliskan apa yang kuinginkan, ia melemparkan jubah yang minta ditulisi kehendaknya tersebut. Ketika ia mendupak ke kaki si penjahat peredaran darahnya berjalan lancar kembali. Kali ini ia terus menurut dengan mengambil jubah yang dilempar si mahasiswa. Pergunakan darahmu sendiri, mahasiswa itu menghardik. Chu In tak banyak omong. Ia gigit ujung jari telunjuk kanannya sampai keluar darah. Sepatah demi sepatah ia mulai menuliskan kata yang didiktekan si mahasiswa. Dengan sebelah kakinya yang patah selonjor dan bertopang ke paha kakinya yang bebas ia menuruti sampai semuanya selesai. Baka kembali, memerintah si mahasiswa goyangkan kipasnya selesai. Chu In menuliskan semua yang dikehendaki. Manusia durjana ini mengulang membacakan semua apa yang ditulisnya. Sesekali ia membetulkan apa yang salah atau kurang. Dengan tenang kemudian ia melempar jubah yang penuh tulisan TSB kehadapan si mahasiswa yang masih bercokol di batu di mukanya. Tak berkedip beberapa saat Tok Liong Kong Chu memperhatikan tulisan itu. Lalu perlahannya ulur tangannya untuk memungut jubah ini, tapi di tengah jalan ujung jarinya memblok serta menyasar ke arah si penjahat. Tiba saja jari itu telah menyangkrem tulang priapesi iblis dengan keras hingga wancur. Terdengar teriakan ngeri dari manusia yang paling munafik ini serta tubuhnya makin menggeloso ke bawah. Chu In rasakan hatinya hancur dan ingin menangis, tapi tak bisa. Karena hak kekatnya dengan diremukan piya pekutnya itu selanjutnya seumur hidup ia akan menjadi manusia bercacat tanpa daksa disebabkan ilmu silatnya telah dimusnahkan oleh si mahasiswa buat selamanya. Kini ia tak akan bisa bersilat lagi dan tak ubahnya sebagai manusia biasa yang umum serta cacat. Hal ini bagi seorang dari kalangan persilatan adalah lebih baik nyawanya dibinasakan daripada menanggung aib seumur hidup yang tak tertanggungkan. Namun itulah hukuman sebab akibat dari perbuatannya dan resiko yang harus diterima oleh setiap orang yang hidup. Seumpama ia sembuh kelak untuk menangkap seekor ayam masih diragukan apakah ia mampu nanti. Maka manusia durjana ini hanya bisa pejamkan matanya menerima saja nasib apa yang akan dideritanya kemudian, bisa dibayangkan hukuman apa yang bakal diterimanya dari Hong Tiang Siaulim Siai selanjutnya. Paling kebinasaan juga sebagai tebusan terhadap untuk dosanya. Memikir sampai di sini cuain jadi agak tenang hingga tak punya lagi pikiran buat memerontak. Untuk menangis Sia sudah tak punyakan air mata untuk diteteskan buat menyesali nasibnya lagi sebagai seorang yang biasa membunuh orang tanpa berkesip. Nah, aku tambahi agar engkau pulas buat beberapa saat agar mereka bisa datang menjemputmu. Aku akan memanggil beberapa padari Siaulim Siai yang terdekat guna membawamu ke Siong San kembali menerima peradilan, berkata lagi Tok Liong Kong Chu. Bersamaan tangan Siaubian Siai Seng meluncur menotok ke jalan darah pulas di tubuh Sipadri Murtad. Tak bersuara pula tubuh cuain rebah dengan bunyi napas yang kini hanya tinggal empas sempis. Kemudian ia berlalu tinggalkan tempat TSB dengan peraaan agak lega. Tujuan satunya adalah mencari kelenteng Siaulim yang terdekat untuk melaporkan yang telah terjadi, baru menyusul Kun Liong sekalian menuju ke Yanchiu. Dengan ginkangnya yang hebat ia bisa melesat cepat laksana sekor kijang hingga hanya pakaiannya saja yang berkelebat putih di antara dedaunan hijau pohon di petegalan. Tak lama ia menemukan sebuah biara yang mencil terletak di atas sebuah bukit. Dari kejauhan kelenteng itu demikian menyolok bagaikan sebuah bangunan kuno di tengah kedamaian alam sekitarnya. Meskipun bagi si mahasiswa perjalanan itu dilakukan tak cukup memakan waktu lama. Namun jika dijalani sesungguhnya ia telah jauh meninggalkan tempat kejadian. Sebentar saja ia telah sampai ke sana dan mengetuk pintu gerejanya yang tertutup rapat. Menunggu beberapa saat kemudian pintu dibukakan oleh seorang totong, paderi cilik, yang menanyakan maksud kedatangannya. Oleh totong ini pula ia dibawa menghadap pimpinan gereja di sini seorang paderi yang telah sangat tua dengan wajah welas asih. Tak banyak basa-basisi mahasiswa terus menjelaskan persoalannya yang membuat seketika wajah paderi tua itu berubah sesaat. Kemudian ia hanya mengsutkan kepala dan menghela nafas. Xiao Bian Xia Seng berlalu dari biara TSB dengan pikiran makin mantep karena kejadian yang dialami telah mendapatkan penyelesaiannya. Mayat paderi Xiao Lim Xia itu pasti akan ada yang menguburkan dan Hong Ti yang akan diberi kabar. Entah bagaimana dengan nasib si bekas Huas Shio Murta Chuyen. Yang pasti kematian bukan berarti apalagi baginya yang telah menumpuk dosa di atas dosa. Demikianlah ia berlari sampai memasuki sebuah rimba gundul yang jarang pohonnya dan ditumbuhi semak belukat lebat. Ketika ia hampir melewatinya yang menuju jalanan ke arah bukit di depan Tokliong Kong Chu hentikan langkah kakinya secara tiba, karena dari kejauhan dilihatnya dua orang sedang bertempur yang tengah menghadapi babak penentuan. Kedua orang yang sedang bertempur itu adalah seorang perempuan tua dan seorang lelaki setengah tua. Perempuran itu sekitar usia 50 tahunan dengan rambut di konde yang di kedua sisinya masih berwarna hitam dan hanya bagian tengahnya yang putih beruban. Sedang yang menjadi lawan adalah seorang lelaki tegap bertubuh kekar dengan wajah toapan. Selain menang muda memang kepandainya lebih antep dengan pukulan yang mempunyai bobot. Sekali lihat si mahasiswa bisa menduga tak lama lagi pasti si perempuan tua akan bisa dikalahkan. Benar saja tak lama setelah beberapa serangan si perempuan bisa dipunahkan lelaki itu bisa mengirimkan sebuah serangan balasan yang dengan telak menggenjot ke bahulauannya. Pukulan itu demikian kuatnya hingga menyebabkan tubuh si perempuan tua terpental dan jatuh numperah ke tanah sambil memuntahkan darah segar di mulutnya. Sekali ini aku ampuni jiwa tuamu, jika lain kali aku menjumpaimu membuat susah lagi padaku aku tak akan sungkan pula. Jangan sesalkan aku akan bertindak kejam terhadap tubuhmu yang rentah TSB tanpa kasihan, beberapa kali engkau mencoba memperdayai dan meracuniku namun tak berhasil. Jika engkau mengharapkan buku itu bisa terjatuh ke dalam tanganmu selama masih berada di genggamanku adalah ibarat engkau bermimpi di siang hari bolong. Sekarang enyah dari sini dan jangan perlihatkan secongormu di hadapanku lagi, menuding si lelaki berwajah toapan. Tanpa menoleh lagi kemudian ia balikan badannya untuk tinggal pergi. Begitu saja si perempuan yang terkapar dalam keadaan terluka parah. Tapi agaknya ia salah perhitungan yang membawa akibat yang tak akan pernah bisa disesalkannya seumur hidupnya. Tiba perempuan itu menggeliat dan meraup sesuatu dari kantongnya. Sebelum si lelaki toapan sadar akan marah bahaya dengan baru saja melangkah beberapa tindak serangkum benda halus melayang menyambar ke arah bebokongnya. Siobian siaseng yang menyaksikan dengan tegas dari atas sebuah pohon tak sempat lagi meneriaki pada orang yang dibokong tuh. Untuk menolongnya juga jaraknya terlampau jauh, maka ia hanya bisa menyaksikan saja kejadian yang bakal berlangsung dengan hati mencelos. Biar bagaimana ada perasaan sayang dan gegetun akan nasib yang menimpasi lelaki gagah tersebut. Tetapi orang itu memang sungguh perkasa, walaupun ia mebelakangi matahari yang mulai doyong ke barat dan sebentar lagi tenggelam ke peraduannya karena ia justru bertindak ke timur. Ia masih bisa menghindarkan tidak jadi korban mentah pembokongan si perempuan tua. Merasakan sesuatu angin yang tak wajar dan didasatkan atas kebiasaan naluri adanya bahaya ia mumbulkan diri ke atas guna menghindari semua serangan senjata rahasia halus yang datang sambil kebaskan tangannya ke belakang. Usaha itu berhasil sebagian, sayang masih ada beberapa titik putih yang hampir tak kelihatan di keremangan sinar senja yang menyusup dan menjurus menancap di tulang panggulnya. Kau membentak lelaki itu berbalik seraya menyempok kembali serangan senjata jarum dari si perempuan tua yang kini telah berdiri. Si perempuan tua tak menyahut melainkan tertawa terkekeh yang tak sedap didengar telinga. Gusarnya lelaki TSB tak kepalang, sekali jejak tubuhnya mencelat dan tangannya dengan tepat menghantam ke dada pembokongnya. Dengan mengeluarkan jeretan nyaring perempuan tua itu kembali roboh terbanting. Masih belum puas si lelaki menututi untuk mencoba menghabiskan nyawanya pembokong ini. Entah bagaimana tiba saja sebilah pedang telah berada dalam genggamannya yang mengancam ketenggorokan si perempuan tua yang tak berdaya sama sekali. Dapat dibayangkan kegesitan gerakannya meskipun tubuhnya tegap kekar. Perempuan siluman, memaki ia dengan suara yang dipaksakan susah keluar. Dan hanya itu saja yang sanggup keluar dari mulutnya, mendadak tubuhnya rubuh terguling. Matanya terbelalak menatap ke atas tak bergerak lagi, terang nyawanya telah mangkat ke alam bakar. Berbareng ini terdengar orang tertawa dingin yang sekali rasa bagi orang yang pendengarannya lihai akan tahu pertanda luakang orang yang datang itu sudah mencapai tingkat tinggi. Kemudian ketika semak rumput, di kiri kanan seng korban tersingkap, entah dari mana tahu tambah dua orang yang dandanannya menyatakan bukan orang berasal dari Tionggoan. Kedua orang ini seperti si lelaki toapan yang terbinasa berperawakan tegap, cambang bauknya dibiarkan tumbuh dan tidak dicukur. Mereka mengenakan pakaian yang serupa seperti nelayan dari seberang lautan. Dengan tindakan tetap dan tenang mereka menghampiri ke arah si korban yang telah terbinasa karena terkena jarum beracun. Susah payah orang mencari dan berebutan, agaknya kitab itu memang berjodoh dengan kita empat iblis dari seberang lautan. Tanpa di uberkini terjatuh ke tangan si Hei Siang Kui Yee, sepasang iblis dari laut barat yang akan memilikinya. Hahaha, tertawa nelayan yang datang dari sebelah kanan. Nelayan yang di kiri hanya tertawa saja sambil mengusap janggutnya tanpa berkata sepatah pun. Sebaliknya hal ini membuat si perempuan tua jadi ketakutan setengah mati bagaikan melihat hantu. Dengan paksakan diri dia mencoba mengesot tapi tak berhasil karena lukanya yang makin parah terkena pukulan terakhir. Maka kemudian cuma matanya yang jelalatan mengawasi gerak-gerik si Hei Siang Kui Yee TSB dengan sorot putus asa karena usahanya selama ini ternyata akan siap belaka. Tanpa menghiraukan si perempuan tua, memandang pun tidak, kedua enteng sekali langkahkan kakinya. Segera mereka sampai dan berdiri tepat di muka si korban yang mati penasaran dengan matah, terbelalak. Iblis yang kanan tersenyum kemenangan. Jika kita persembahkan buku ini pada pemimpin Hek Mopay, kukira kita akan mendapat ganjaran dan bersenang dengannya, kembali iblis ini tertawa berkakakan. Sudahlah jangan tertawa senang dulu, cepat segera geledah di tubuhnya, temannya yang di kiri tersenyum menegur. Orang itu mengangguk dan angsurkan tangannya. Baru saja tubuhnya hendak membungkut mendadak sebuah bayangan putih berkelebat meluncur bagaikan sebuah meteor bintang jatuh yang menyelap di antara mereka. Jangan kecesusu, suara yang nyaring datang itu mengiringi dua buah kaki yang terpentang mendupak ke arah mereka. Suara gedebrugan kedua iblis yang jatuh terguling menyusuli menutul tubuh seseorang di tanah dengan gaya yang indah. Ketika mereka cepat sigap berbangkit di hadapannya kini tambah seorang sastrawan muda yang berpakaian tambal dengan tersenyum berdiri tenang sambil miingi pas dirinya. Kedua orang berpakaian nelayan saling berpandangan sesaat namun nampak sorot matanya menjadi semakin buas. Kesigapan mereka berbangkit begitu menerima serangan telah menunjukkan betapa kepandayan mereka bukanlah sembarangan. Meskipun demikian mereka masih bisa berpikir pakai hitungan bahwa sekali gebrak mereka telah terlempar demikian mudah menyatakan bahwa si mahasiswa yang berdiri di hadapannya kini juga bukan lawan yang ringan. Jika boleh tahu kepentingan Tuan hingga harus menyelak dalam urusan kami, akhirnya yang seorang paksakan tertawa menyeringai. Ya, kami ingin mengantar Tuan bersenang ke sorga loka, menyahut Tokliong Kongcu dengan suara manis. Wajah kedua nelayan seketika membesi. Suara mahasiswa itu demikian lunak dan enak didengar tapi padahal kekatnya mengandung tantangan serta bernada ancaman yang hebat. Apakah demikian mudah, menyahut yang di kanan tersenyum iblis? Memang mungkin tak begitu gampang, namun akhirnya akan sampai juga ketujuannya di sana, si mahasiswa berkata sabar. Kita tidak saling kenal atau bermusuhan apakah engkau tetap akan cari story, nelayan yang di sehelah kiri melotot, ketahuilah si Hei Siang Kue belum pernah ketemu tandingannya. Jangan berolok kami tak akan sungkan lagi. Tapi aku kenal engkau dan kaum Heikmope adalah musuh kami. Hari ini mungkin engkau berdua akan menemui tandinganmu yang terakhir, maka ku nasihatkan tak perlu sungkan pula. Kedua iblis TSB tak dapat menahan diri lagi, kesabarannya terkuras jadi kemarahan yang melu berbagailah hari yang siap menerjang pada keadaan sekelilingnya. Dengan menggeram meneriakan jeritan seperti binatang mengau mereka mengeluarkan senjatanya. Yang di kanan memakai siang Heik, sepasang senjata cagak pendek, dan yang di kiri dengan sepasang Jie Chie Kun, dua buah tongkat pendek yang dihubungkan dengan rantai. Sambil putarkan tongkatnya yang tak digenggam hingga mengeluarkan suara menderu yang dikiri maju dengan suara melolong. Berbareng itu ia mengeperukan sepasang senjatanya ke arah kepala orang yang digelari siau bian siaeseng. Tak mau kalah temannya pun menubruk ke muka dengan sepasang cagaknya untuk dibenamkan ke lambung lawan. Hanya dengan melejit sedikit si mahasiswa membuat serangan kedua orang itu punah. Namun kedua lawan tak tinggal diam, dari arah yang berlawanan nelayan yang bersenjata tongkat pendek menghantam dan kembali temannya menusukan senjata cagaknya. Lagi dengan mengegos Tokliong Kongcu menghindarkan kedua rangsekan. Meskipun demikian serangan mereka tak pernah berhenti membadai, kembali mereka menyerang dengan berbagai tipu aneh yang luar biasa. Hanya kali ini musuh mereka pun istimewa, walau berusaha bagaimanapun tak bisa mereka mendapatkan sedikit keuntungan saja. Bahkan si mahasiswa bisa balik merangsek dengan mengirimkan totokan memakai kipas kertasnya saja. Maka pertempuran berjalan makin seru, ketiga orang mengadu cepat untuk bisa merobohkan lawannya. Untuk sesaat Siobian Siyeseng tak segera menjatuhkan kedua iblis. Karena ia tengah memperhatikan permainan yang jadi kepandaian kebanggaan kedua orang dalam pertempuran keroyokan. Dimana dengan kerjasama yang kompak kedua orang selalu bisa menjatuhkan musuhnya yang tangguh. Keistimewaan mereka justru pada mereka bisa bergerak cepat. Sungguh ginkang mereka harus dipuji karena meskipun berperawakan kasar bagaikan nelayan gerakan mekereka sangat lincah. Yang satu selalu bisa mengimbangi kelemahan temannya dikala terdesak dan mengambil kedudukan yang bertukar. Segera 20 jurus telah lewat. Tok Liong Kongcu merasa telah cukup untuk mengakhiri pertempuran itu karena hari makin gelap saja dengan matahari yang telah hilang penggelam. Terutama ia ingat janjinya dengan Kun Liong untuk cepat menyusul disebabkan ia ikutin menerjunkan diri mencampuri urusan sipadri murtad cua inses yang itu waktunya telah dihabiskan menyelesaikannya. Kini ia seakan terlibat lagi ke persoalan baru yang jika diturutkan tak akan ada habisnya. Meskipun demikian ia merasa persoalan itu seluruhnya pasti selalu ada hubungannya dengan kaum hekmopi yang hendak disatrukannya. Setelah memperhatikan sekian lama akhirnya ia bisa mengambil kesimpulan kera bertempur mereka. Di seberang lautan keempat iblis agaknya mengutamakan memahirkan ilmu entengkan badan yang sempurna. Pokok pangkal gerakan kedua selalu dalam melontarkan serangan berantai, bila senjatanya yang satu telah bergerak pasti yang lain akan menyusul dengan kecepatan sukar diduga. Dan bila serangan yang seorang berakhir pasti serangan orang kedua menyusul bertubi untuk diganti lagi dengan yang pertama hingga tampaknya tak akan putus, demikian seterusnya. Bagi pihak lawan penyerangan itu membadai terus-menerus kepadanya, padahal bagi kedua orang sesungguhnya berganti hingga seolah mereka saling memberi kesempatan kepada temannya untuk beristirahat sedang pihak lawannya terusan di kuras tenaganya. Hingga akhirnya bila ia telah lelah kedua lawan dengan mudah akan mencari peluang kelengahannya yang biasanya disusul dengan serangan serentak secara berbareng yang membuat seketika ia tamat riwayatnya. Menyadari hal ini sekarang Tokliong Kongcu berusaha memancing mereka agar mau serempak menyerang ber-sama pada suatu saat. Tiba saja permainan silatnya jadi berubah luar biasa, nampaknya ia akan menyerang ke kiri namun sebenarnya yang diincar yaitu yang sebelah kanan. Inilah tipu yang dalam kalangan persilatan sering disebut mengarah ke timur menyerang ke barat. Sekejap saja telah terjadi perubahan dalam pertempuran, kedua nelayan ternyata kebuakan menghadapi siasat penyerangan iblis si mahasiswa. Hampir saja dua kali iblis yang bersenjata cagak kena gambar mukanya bila tak keburu ditolongi temannya yang melihat ancaman bahaya dari lawan. Sedang sebagai gantinya tangan kiri penolong ini kena tendang hingga senjatanya dua potong. Tongkat berantai terlempar. Sebaliknya dalam keadaan mereka kalang kabut permainan si mahasiswa bertambah gesit dan berbahaya hingga beberapa kali kedua iblis dari seberang lautan itu nyaris menelan kerugian lagi darinya. Dengan untung dan nekat kedua iblis berpakaian nelayan asing TSB mencoba menolong kedudukannya. Hanya karena kenekatannya lah akhirnya mereka bisa menyelamatkan dari rabuan si mahasiswa yang telah membuat mereka pontang panting. Namun dengan demikian juga kera mereka bertempur yang biasa teratur dan berganti menjadi kacau. Mereka menyerang dan bertahan menurut gelombang yang datang akibat serbuan si mahasiswa yang berpakaian putih bertambah. Dapat dibayangkan gondoknya hatim kereka, seakan, akan kemarahan meluap-luap yang mededek di hati mereka terpendam tak dapat diletupkan. Akan tetapi kegusaran yang tak terluapkan itu setiap saat bisa berubah jadi kegopohan pada kedua iblis. Karena setiap mereka kurang hati atau tak pandang mata, serangan si mahasiswa lalu membingungkan hingga hampir terjadi saling serang sendiri di antara mereka. Jie Chie Kun yang satu akan mengeperuk kepala temannya dan cagak si teman akan menyerang balik kepadanya sebagai balasan. Tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya bukan itu yang mereka harapkan, melainkan sebuah sasarannya yang tak pernah mereka bisa sentuh atau sedikit saja berhasil ditekan. Demikian pertempuran berjalan kian lama dengan tambah pincang, Kedua iblis berbaju nelayan telah mandi keringat dengan pertempuran yang membosankan dilihat. Karena hak kekatnya mereka seakan anak kecil berkelahi dengan orang dewasa di mana keduanya bertahan secara ngawur. Hingga suatu ketika Jie Chie Kun yang seorang berhasil melibat cagak temannya sendiri mereka saling tarik buat bertahan, Waktu mereka menyadari keadaan mereka, keringat dingin secara tiba pun turut membasahi dirinya. Sambil mengeluarkan seruan serentak tanpa berjanji mereka mengendorkan masing tarikannya guna meloloskan senjata yang saling belit untuk kemudian dibetot masing. Tetapi tetap terlambat. Berbareng suara seruan mereka kedua tangan tokliong kongcu berhasil mencangkrem ke leher baju mereka berdua di bagian tengkuk. Kaget mereka tak kepalang, kedua senjata itu sampai terlepas dari tangan mereka. Baru mereka niat mencelat ke belakang masing, tubuh mereka terasa seakan diangkat ke atas. Ketika tubuh mereka mumbul bukan membawa ke arah yang mereka maksud bahkan membantu menambah tenaga dari orang yang mencangkrem mereka untuk saling dibenturkan. Sekali, dua kali dan tiga kali. Sekali kepala mereka yang saling berbenturan telah membuat mereka benar pusing tujuh keliling. Sewaktu dua kali si mahasiswa menumbukan kepalanya mereka telah kehilangan kesadarannya. Ketiga, kali menyebabkan kepala itu pecah dengan otak munkrat dan darah yang keluar dari ajal kedua iblis yang digelari si Hei Siang Kuiye. Siobian Siaseng melemparkan kedua mayat yang langsung jatuh berendeng dengan menelungkup di hadapannya. Ketika ia lirikan matanya terlihat si nenek yang terluka parah sedang berusaha merayap dengan mengesot menjauhi tempat TSB, sebelah tangannya yang menekap kedadanya seperti menyembunyikan sesuatu. Dengan susah payah dia mencoba berlalu tanpa mengetahui pertempuran telah selesai berakhir. Berhenti, membentak Tokliong Kongcu. Saking kesima tubuh perempuan tua itu sampai bergemeteran terduduk di tanah. Kedua tangannya bersilangan menutupi barang yang hendak di bawahnya. Matanya mengawasi tak berkesip sewaktu si mahasiswa dengan tenang bertindak menghampiri ke arahnya. Kemarikan barang yang kau ambil darinya, kata Tokliong Kongcu seraya goyangkan kepalanya sedikit ke tubuh lelaki toapan yang terbinasa terdahulu. Si perempuan tak menyahut, dia hanya gelengkan kepalanya sebagai pernyataan tak bersedia menuruti kehendak orang. Baiklah, terpaksa ku ambil sendiri. Maafkan. Siobian siaseng membungkuk dan jarinya menjentik. Si perempuan tua rasakan kedua pergelangan tangannya kesemutan hingga tangannya terpentang. Ketika benda itu hampir terjatuh dari dekapannya cepat sekali tangan si mahasiswa menyambar menyambuti. Dan seperti rabaannya tak salah lagi sebuah buku setebal dua jari yang dilapisi dengan kulit sepatu yang lihat dan tahan air. Kembalikan padaku, ku mohon padamu, menjerit si nenek sambil mencoba merayap kepadanya namun gagal. Tanpa menyahut dengan tak acu si mahasiswa membuka lembaran pertama kitab tersebut. Tulisan yang per, tama satu terpampang di depannya membuat ia mengerutkan halisnya karena di situ tertera kata, Cik Leong Chiang, pukulan tujuh naga. H.H.M., dengan perbuatan yang telah kau lakukan aku mempunyai alasan untuk membinasakanmu. Bukankah orang yang telah kau bokong itu Tia Chiang Sui Siang K.H.O.C.E.B.N., S.Y.O.B.I.N. S.Y.A.S. yang tatapkan matanya kepada si perempuan tua. Ya, sahup perempuan tua yang jadi mengeretkan tubuhnya, ampunilah aku, Tai Hiap. Dan engkau membunuhnya hanya karena kemaruk sebuah kitab ini, menegas si mahasiswa, tangannya menutup kembali kitab tersebut. Memang sudah lama aku menghendaki buku itu yang selalu jadi incaran setiap golongan persilatan. Siapapun menghendakinya jatuh ke tangannya kalau bisa, setelah selang sesaat dia menjawab lambat. H.M.M., germeng si mahasiswa. Ia dongakan kepalanya dan menghela nafas beberapa kali. Sayang, sayang, katanya berulang. Tanpa berminat meneliti lagi ia lemparkan buku yang dipegangnya ke tanah. Kemudian perlahan ia langkahkan kakinya meninggalkan perempuan tua yang menyebalkan itu. Seperti anjing melihat tulang begitu si mahasiswa bertindak nenek ini mengesot dengan memaksakan diri merayap untuk mencapai buku yang dilemparkan barusan. Tunggu dulu, mementak Tok Liong Kong Cu sambil balikan badannya. Si nenek mengkeretkan badannya bagaikan tak berani mulurkan tubuh lagi mengawasi sepasang metu yang menatap tajam. Apakah engkau masih menginginkan buku TSB? Siobian Siyeseng menunjuk ke kitab yang masih tergeletak di atas tanah. Dengan ragu perempuan tua itu menganggukkan kepalanya perlahan. Baik, aku akan berikan kitab itu padamu, lambat si mahasiswa berkata, tapi dengan satu syarat. Apakah syaratmu satu itu tai hiap? Bertanya si nenek. Tidak sukar, aku hanya ingin engkau menguburkan mayat ya Chiang Sui Siang ini dan membuatkan sebuah bongpai, batu nisan, yang sebagus mungkin untuknya. Setiap tahun pada hari ajalnya engkau harus menyambangi kuburnya dan menyembahyangi agar rohnya tenteram di alam bakar. Jika aku mendengar sekali saja engkau lalai dalam tugasmu ini dari tempat yang jauhnya ribuan li sekalipun aku akan mencarimu dan tak akan pernah mengampuni lagi. Sanggup, tangan Tokliong Kongcu menuding. Baik, baik. Aku akan penuhi syaratmu itu, cepat si nenek menukas. Aku minta sekarang engkau bersumpah. Aku bersumpah kepada langit di atas dan bumi di bawah ini akan mengurus jenazah KHO tai hiap itu dengan sebaiknya. Bila manapun di kemudian hari aku melalaikan menyambangi makam tempat peristirahatannya di sini biarlah Tian mengutuk aku hingga hidupku selanjutnya tak akan selamat sejahtera. Aku rela kelak mati di ujung beribu senjata tajam. Bagus, itu kemauanmu sendiri. Semoga engkau tidak termakan oleh sumpahmu tersebut. Sekarang dengarkan yang seksama pesanku terakhir agar hidupmu selamat sejahtera seterusnya hingga jiwamu senantiasa aman terlindung. Ya, aku menurut petunjuk tai hiap, kembali nada suara si nenek ragu. Supaya engkau merawat baik buku TSB dan berhati. Tidak sangka kitab itu selalu membawa malapetaka bagi barang siapa yang memilikinya. Ku harap engkau tidak menonjolkan yang kau dapat kelak, maka engkau tak akan ketiban sial darinya. Bersamaan habisnya ucapan ini tubuhnya telah melesat ke muka beberapa. Tumbak hingga gemanya masih kedengaran di telinga si nenek ketika bayangannya melenyap berkelebat sampai suara itu sirep sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!